PT. MNC Sky Vision TBK mengelar rapat umum pembagang saham tahunan RUPST di MNC Conference Hall Kebun Sirih, Jakarta. Audit kinerja perusahaan dan laporan keuangan tahun buku 2023, serta perubahan susunan direksi dan komisaris perseruan jadi agenda utama RUPST tahun 2024 ini. Dalam laporan keuangan M-Sky mengumumkan pendapatan perusahaan yang mencapai 741 miliar rupiah. Pada tahun 2023, perusahaan mencatat pendapatan sejumlah 741 miliar, yaitu menurun sejumlah 373 miliar dari 1 triliun 114 miliar pada tahun 2022. Kinerja direksi dan operasional perusahaan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Di tahun 2024, M-Sky akan fokus memberikan layanan yang optimal dan menjangkau wilayah yang belum memiliki akses pada broadband. Target ini akan mengganding mitra-mitra strategis termasuk operator kabel lokal dan penyedia layanan internet atau ISP bersama. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rizki Solehuddin, iNews, melaporkan.